Kali ini kita bakal coba main 100 hari Minecraft Tapi bukan Minecraft biasa Melainkan Minecraft Error 4.22 Bagi kalian yang belum tau sama Minecraft versi ini Jadi ceritanya itu Minecraft ini adalah salah satu versi awal Minecraft yang dibuat oleh Notch Selama pembuatan game ini sebenernya gak ada yang aneh Tapi semuanya mulai berjalan tidak normal Ketika banyaknya bug yang ditemukan di versi ini Dan tak kenapa game ini tiba-tiba seperti bisa berjalan dengan sendirinya Bahkan menciptakan entity sendiri yang disebut glitch Dan ya Minecraft versi ini pun dihapus dan gak pernah dipublikasikan Tapi tebak Disini anak kesayangan Mojang plus orang yang suka merosting Mojang Menemukan versi yang dihapus ini Dan ya saya bakal coba menamatin game ini selama 100 hari Dan menjadi top global Minecraft yang sebenernya Oke kita bakal mulai dari Ngasih nama world barunya 100 hari tapi gak Punya Kepala Kerja bagus Ih gak bisa diganti guys Kepala saya mau ngecet ya Astaga Astaga Nah hari pertama Yoi stevenya gak punya kepala Kalo punya kepala baru aneh Nah seperti biasa di hari pertama ini Kita langsung mengambil resource yang paling penting Yaitu kayu Jujur di 5 menit pertama saya main Saya merasa gak ada yang berbeda dari versi error ini Sama versi normal Minecraft biasa Yang bedanya cuma stevenya gak punya kepala Sama kita gak tau berapa berhanger dan hati kita Tanpa banyak basa basi disini saya langsung coba mencari biom desert untuk membuat rumah Ya nanti kalian tau lah kenapa saya pengen cari biom desert Tapi sebelum itu ada bagnya kita mainin iron yang mau buzzer kalo gak dia ambil ini Guys 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 What the heck this is bro Guys jangan kaget guys Karena ini emang versi versi error ya Jadi wajar guys ya Akhirnya saya pun sadar ada yang aneh di versi ini Yaitu kita gak bisa buat shield Tapi jujur saya gak tau Antara cara craftingnya yang beda Atau emang gak bisa buat shield sama sekali Bukan cuma itu Disini ketika saya lagi buat plank Tiba-tiba planknya berubah jadi lagging chain armor Oke yang ini lumayan sih Tapi tanggung Kenapa gak sekalian celana diamond gitu ya kan Oke guys disini sore pertama kita di Minecraft 422 Yang menurut saya Ya kurang lebih sama kayak Minecraft biasa Cuma lebih banyak bugnya Cuma ya Minecraft biasa banyak bugnya juga guys Cuma ini lebih banyak ya Oke turuh Di hari kedua gak membutuhkan banyak waktu Disini kita langsung menemukan biom desert Yang Iya kalian jangan kaget Ini mah biasa Kenapa ada kaktus melayang setemu Jak Hah? Oh iya guys Saya baru sadar guys Kalau sebenarnya di bedroom itu ada juga bug begini ya Bug kapal melayang guys Nah iya kalian yang belum nonton video Kalian bisa nonton sebelah sini ya nih Tak jauh dari situ saya menemukan desert temple Dan Wow Guys guys No 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 Parah guys parah Kita didorong sama entity 422 nya ya Astaga pujungan Pujungan Oke Untungnya aman guys ya Sumpah parah banget guys Parah ya Ya baik kalian yang gak tau entity 422 ini bisa gangguin kita Salah satunya dorong-dorong lah jelas kayak tadi Setelah itu ya kerjaan saya cuma ngumpulin resource basic untuk membuat rumah Mulai dari kayu Dan tak lupa juga batu Oh iya kalau kalian pikir pengumpulan resource ini berjalan mulus Bapak kau mulus Liat nih Sumpah guys Kaget ya Astaga Kenapa ini tiba-tiba ngedugem nih guys Astaga Hah Guys kita dikasih chat dump ya Kita balas ya Apa ya Sempak kuda kau Makan tuh ya Hmm Dam-dam bapak kau dam ya Oh iya kalian jangan kaget Kalau level saya tiba-tiba udah 100 Karena ini sebenarnya bukan bilangan biasa Melainkan bilangan binar Nah baik kalian yang gak tau bilangan binar itu apa Jadi bilangan binar adalah bilangan yang cuma terdiri dari 2 digit Yaitu 0 dan 1 Kalau dilihat dari tabel bilangan binar Kayaknya disini saya level 4 Setelah mendapatkan semua resource nya Tanpa membuang waktu Saya pun langsung mulai pembuatan platform untuk rumah pertama kita Ya kalian jangan berharap ada reply mood di versi ini Eh by the way kita dikasih spawner Mayan makasih entity 422 Oh iya jadi salah satu bug di versi ini adalah Kalau kita naruh blok Kemungkinan bloknya bakal terganti sama blok random lain Guys kita dapat efek Kita gak kelihatan guys ya Ya selain bisa dapetin blok random Disini kita juga bisa tiba-tiba dapet efek random Singkat cerita platform untuk rumah pertama kita pun udah jadi Dan What the heck How this How How Ya untungnya disini saya masih inget dimana lokasi rumah kita Karena kalau kalian buka F3 di versi Minecraft ini Ya isinya malah tulisan dugem Sesampainya dirumah untungnya semua item kita aman Tapi tak lama setelah itu Eh ada petir guys Eh kok gak kebakar ya Hah aneh ini guys Lah baru dibilang guys gak kebakar ya Setelah ya No no rumah kita rumah kita kebakaran No please no Please bro bro susah bro buat rumahnya bro bro please Ya nampaknya disini 6 hari pertama kita gak semulus yang saya bayangkan Kesokan harinya saat mengambil kayu saya baru sadar akan satu hal Yaitu jumlah maksimal 1 stack per item cuma 9 aja Ya yang biasa yang 64 Ini cuma 9 Tapi tenang untuk memperbaiki masalah ini Kita cukup keluar game terus masuk lagi Dan ya walaupun maksimalnya sekarang cuma 52 Tapi much better lah daripada cuma 9 Wih guys 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 Ada kepalanya Steve guys What the heck Liat guys look at this Look at this Loko tre Loko tre How Kok bisa guys Steve tiba-tiba punya kepala ya Wow Alhamdulillah Oke Satet dulu Oke Nampaknya kepala Steve membawa kesialan Catat guys Catat Saat kita kembali Untungnya item-item kita semua aman Dan karena satu-satunya Kasur yang kita punya udah meledak Jadi ya mau gak mau Kita harus menghabiskan malam ini Dengan AFK di tengah laut Kesokan paginya Saya pun mulai jalan-jalan Untuk mencari goa yang bagus buat main Tapi tiba-tiba Gak kaget ya Gak kaget ya Ini mah biasa 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 Ya mau dibilang kaget Tapi saya adalah Top Global Minecraft Ya gimana ya Ginian mah udah biasa Saya lebih kaget ketika tau Dia udah deket sama yang lain Tak jauh dari situ Tempat sengaja Saya menemukan sebuah village Tapi ada yang unik dari village ini Pertama di village ini Gak ada yang punya kasur sama sekali Dan yang kedua Ada villager yang menjual AI Offender Yang nampaknya kita bisa Ngalahin naga di versi error ini Nah karena saya adalah player yang baik Jadi di hari ke-12 ini Saya membantu villager Untuk panen pertanian Dan tebak apa yang saya temukan A. Saya menemukan sempat villager B. Saya menemukan bapaknya villager C. Saya menemukan bug yang Wadidaw kece badai Ya kalian tau lah jawabannya Liat nih Kita bisa nanam pertanian di udara Mau marah tapi Tapi emang versi error gitu ya kan Setelah selesai membantu panen villager Disini saya pun mulai mengumpulkan batu Untuk resort rumah yang akan saya buat Lah 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 Dam Bapak Kau Dam Makan nih ya Oke batunya udah cukup Selanjutnya mari kita mulai Pembuatan rumah pertama kita Yang kali ini bakal anti petir Anti api Tapi gak terendah kan Gak kaget guys ya Gini doang mah Rempahan roti ya Oke terus sebelah sini Sebelah sini Sebelah si What the heck How Kok bisa What Aduh kita dapet efek apa ini ya Slowness 4 ya Mantap Sumpah jadi lambat banget Tolong Oke buat pintu sebelah sini Oh ada pintunya guys Astaga Minecraft versi lama pun ada pintunya guys ya Versi error bahkan ya Pintu aja Gak punya Dan ya akhirnya rumah pertama kita pun udah jadi Good job Tapi karena rumah ini cuma terbuat dari batu biasa Jadi ya kita gak bakal tidur sama sekali di dalam rumah ini Takut kejadian kayak kebaren Tiba-tiba kasurnya meledak Oh iya jangan lupa juga hiasan tambahan Telur naga Tanpa membunuh naga Kesokan harinya saya pun mulai mining lagi Dan ketika lagi asik mining Tiba-tiba Gak kena Dia ngasih putir guys Tapi putirnya gak kena guys Kocak-kocak Setaya entity for tutup Makasih creeper yang langsung meledak creeper penemata Bayangkan tidak kadang-kadang clipnya ya Ya creeper di versi ini Ada yang langsung meledak Dapat lap-lap clip terlebih dahulu Tapi ya karena saya adalah top global Dengan versi yang speed 1999 Jadi menghindari Ledakan creeper kayak gini mah Eh Remahan roti Tak membutuhkan waktu yang lama buat mining Di sini saya pun bisa membuat full iron armor Lanjut di hari ke-20 Progres kita kali ini adalah membuat pertanian Dan kita bakal membuat pertaniannya Persis di dekat rumah kita Biar entity 4 dua-duanya makin iri Dengan keipikan rumah yang kita punya But sebelum itu Kita harus mengumpulkan tanah terlebih dahulu Oh iya by the way Ini emang gak ada sound effectnya sama sekali Satu-satunya surah ingamenya yaitu cuma kayak Iya kurang lebih kayak gitu Oke sekarang maksimal buat satu stack 69 Hmm nampaknya sangat tidak asing Seperti pembuatan pertanian pada umumnya Kita bakal mulai dengan menaruh dart What the heck jadi sign guys liat Cuma kasih blok diamond gitu ya kan Apa ini sign Menjadi kue guys makasih Eh gak bisa dimakan Buset dapet piston gratis guys liat Lalu seperti biasa saya atur pelairannya Dan tak lupa juga menjangkul tanahnya Who entity 4 dua-dua pasti iri guys Di rumah kita ada pertanian ya bos Senggol dong Guys kita dibilangin dumb ya Kita balas dong Iri kau deh Kita bisa namun di pasir apa guys Oh iya disini saya baru tau Kalo di versi error ini Kita bisa nanam semua jenis sheet di blok apapun Jujur ini adalah fitur yang sangat-sangat tidak realistis Namun cukup keren Kerja bagus Oke disini biar entity 4 dua-duanya makin iri Sama rumah yang kita punya Saya pun membuatkan kandang ternak persis di samping pertanian yang sebelumnya kita buat Dan ya bener aja Selama pembuatan peternakan ini Kita sempat digangguin oleh entity 4 dua-dua Di saat orang lain takut sama entity 4 dua-dua Bang Nero malah cari masalah Emang guys top global itu build different Tak lama setelah peternakannya jadi Tiba-tiba Oke guys kita bakal coba buat X dulu Abis ini Wow wow what the heck What the heck Entitynya guys Anjay Wow Oke setelah dibunuh sama entity 4 dua-dua ini Saya pun langsung tau kalo target kita selanjutnya adalah diamond So di hari ke-26 kita bakal Uh uh Lekot re guys Liat stiffnya kepala guys Biasa kalo stiffnya kepala ini kan serem meledak ya Ya jujur Kadang kepala stiff ini bawah sial Oke kembali ke topik utama Yaitu diamond Kali ini kita bakal cua mencari diamond di salah satu gua yang lokasi yang gak terlalu jauh dari village Dan hokinya di gua ini kita menemukan man safe Oh ada cuan guys Oh diamond guys Uh tiwi Say no more Jadi shit guys liat No diamondnya no Diamond lah yes Tadah diamond gak langka disini ya Wow Jujur setelah menempatkan diamond ini Saya takut dibunuh sama entity 4 dua-dua Karena ya saya gak tau sama sekali lokasi gua ini Plus gak ada koordinatnya Jadi kalo saya dibunuh di dalam gua Dahlah pasrah aja So untuk menghindari hal itu Saya pun buru-buru keluar dari gua Dengan diamond yang didapat Saya pun menginvestasikannya ke dalam bentuk diamond pickaxe Ngomong-ngomong tentang diamond pickaxe Kayaknya diamond pickaxe ini bisa dibuat ngambil obsidian Lalu obsidian bisa dibuat portal nether Dan nether Ya jujur saya cukup penasaran Gimana bentukan nether di versi error ini Apakah bakal sangat brutal dan creepy Mari kita cari tau Pertama kita harus kembali ke gua Untuk mengambil obsidian Lalu kita buat portal nethernya Dan ya gak ada yang aneh Gak ada portalnya Tapi sebelum masuk nether Disini saya coba mengambil beberapa risos batu terlebih dahulu Karena ya saya gak tau gimana keadaan di dalam nether Hari ke-33 Dan kita ke nether untuk yang pertama kalinya Sesampai di nether ternyata gak terlalu banyak hal yang berubah Cuma ya tekstur bloknya yang agak murik Oh iya karena kita spawn di dekat fortress Jadi ya sekalian aja saya coba jalan-jalan di fortressnya Makan nih Itu gak sengaja guys Saya kira Karena saya gak tau bar hati kita berapa ya Jadi ya begitu ya Dan by the way Setelah saya liat-liat Kayaknya nether gak terlalu Apa sih sama-sama aja Gak terlalu beda guys Ada fortress, ada bless, ada Wither skeleton Ya begitu lah ya Ya untungnya selesai kembali ke nether Item item yang saya punya masih ada semua Setelah muter-muter di fortress ini Saya sadar akan satu hal Kalau di nether fortress ini gak ada chest sama sekali Tak lama setelah itu saya pun mulai ke overworld Dan jujur Di titik ini saya gak tau mau ngapain So daripada bongong-bongong gak jelas Saya pun memutuskan untuk membuat inventory room Tapi sebelum itu kita harus ngumpulin kayu Buset tiba-tiba malam Saya suka ini ya Oh iya bagi kalian yang belum tau Waktu di versi Minecraft error ini bener-bener random Karena masih siang tiba-tiba malam Dan juga sebaliknya Tapi ya kadang-kadang normal juga Aneh memang guys ya What the heck Guys 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 Liat guys Ada bebek guys Ada bebek liat Ya walaupun kayak ayam Tapi ini saya yakin ala bebek ya Gak mungkin ada ayam di air guys Ini pasti bebek fix no debat ya Wow 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 Guys Digas efek speed 3 Aku ala kecepatan Guys setelah saya liat-liat Ternyata bijinya tumbuh guys Liat guys Liat sama sampingnya beda kan Berarti tumbuh guys Anjay Wuh Keren mujang By the way Dari malam Turut Oke setelah kejadian random-random Gak jelas itu Mari kita mulai Pembuatan inventory roomnya Guys liat guys Liat-liat Kenapa airnya jadi lava How How Eh tapi tanamannya masih tumbuh guys Lebih how lagi ya Jujur disini saya baru tau Ada bug kayak gini Hmm Sungguh di luar perkiraan BMKG Guys liat guys Liat guys Liat Tumbuh Bayangkan War telah tumbuh di atas angin Eh di atas angin Di atas udara yes Rumah kita anti-petir guys Liat Anti-petir ya Liat 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 Gak apa-apa guys Fine Hah Kurang entity for tutu ya Kurang efek Gitu doang Kan tutunya yuk ya Entity for tutu ini disebut dengan Text touring ya bro Text Touring Oke guys disini Inventory room kita udah jadi yes Anjay Emang keliatan jelek yes Sengaja ya Biar entity 422nya gak iri yes Kalo kita buat bagus-bagus kan rumah kita Nanti iri ya Setelah ruang inventorynya jadi Karena gabut Saya pun coba jalan-jalan Tapi karena disini Saya gak tau titik koordinat rumah kita sama sekali Jadi ya jalan-jalan kali ini Cuma bakal satu tema Yaitu Jalan lurus terus Sampai ketemu mbak pacar Oh iya saya jomblo Lupa Selama perjalanan mencari mbak pacar dan bug ini Saya menemukan village baru Yang jujur di versi ini Village bener-bener boring banget Tanpa ces Tanpa kasur yang bisa dimalingin So ya skip aja Selain itu Disini saya juga menemukan biom baru Sejenis biom snowy-snowy Spurs kayak gitu Bebek 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 Kaget saya bebek ya Oh dia marah ya Selo bebek kita pukul ya Bro entity 442 Muncul Atau gak aku pukul bebekmu Entity 422 muncul Kalo gak muncul Aku bunuh bebekmu Entity 422 Oke Fine Aku bunuh bebekmu ya Cukup guys Gak berani yang muncul ya A few moments later Guys Astaga ada bebek ya Ya kali ini kita ketemu Dengan entity 422 Untuk yang kedua kalinya Dan kalo kalian pikir Videonya ini saya pause Enggak guys Emang nge-lag ya Dan tak lama setelah itu Muncul tulisan ini Oh ya jelas Kita balas dong Jujur di titik ini Saya takut kalo file dunianya Bakal hilang Atau gak nge-crash Karena ya buat versi ini Saya gak tau sama sekali Lokasi file-nya dimana Jadi ya Saya gak bisa sama sekali Buat dunia backupnya Kali ini kita bakal coba tes Apakah dunia terhapus Atau gak ya Soalnya tadi kita ketemu Sama entity 422 Terus tiba-tiba error Dan saya gak tau ini Sefannya gimana Apakah masih bisa dimainin Atau gak ya Oh Masih bisa guys Untung aja disini Dunianya aman Dan gak ada masalah Sama sekali Oke disini Saya cukup penasaran Sama sistem enchant Di versi ini Apakah kita bisa nge-enchant Atau malah gak Sama sekali So ya di hari ke-47 Kita bakal Maling Eh minjam Ya kita bakal minjam Book self yang ada Di village Lalu setelah itu Mari kita buat Enchanting room Oh iya Jangan lupa Enchanting table nya By the way Ternyata cara crafting nya Masih sama guys ya Oke disini Jujur gak tau gak Kenapa gak ada lapis lazuli nya Jadi cuma kayak git Ini doang Satu item doang Tanpa lapis Dan Ini saya gak tau 6 efeknya apa Sumpah Oh unbreaking 2 Oke ternyata disini Kita masih bisa nge-enchant Cuma ya buat efeknya Bisa dibilang gak Gagak gacha Karena ya gak ada tulisan Yang sama sekali Nah karena ternyata Kita bisa nge-enchant Jadi mungkin ada baiknya Next project kita Adalah Exifarm Tapi kayaknya NTT 422 Disini gak mau Sama sekali Ngasih 20 stack Cable stone Ke inventory kita Jadi ya mau gak mau Kita harus manual Ngambil batu I don't know how to Lah Concak Tiba-tiba siang guys Oke fine Mari kita lanjut Ambil batu Uh dapet efek Resistensi Dia guys Anjay Kalo kalian gak tau Tempat tinggal kita ini Cukup dekat sama laut Dan laut ditambah Exifarm Adalah Kombo Wumbo Yang mantap Kenapa Karena kalo kita Buat exifarm Di laut Satu-satunya Tempat hasteal mobs Bisa spawn Hanya di exifarm Yang kita buat Ditambah lagi Jarak antara Dasar laut Dengan permukaan Laut yang jauh Bisa memperkecil Kemungkinan Adanya hasteal mobs Yang spawn Di dalam goa Yang ada di bawahnya Dengan semua hal itu Pasti exifarm Kita bakal Menghasilkan Banyak mobs Oke Mungkin harus ditunggu Lebih lama Dan setelah kurang lebih Sepuluh menit AFK Tebak Ya Gak ada Yang spawn Sama sekali Ya mungkin Mekanisme mobs Spawn di versi ini Agak beda Jadi ya wajarlah ya Kesokan harinya Kita mengawalnya Dengan memanen Pertanian Memberi makan sapi Dan Mining Ya kali ini Fokus kita adalah Mining diamond Nah Karena disini Saya gak tau Kita berada Di kedalaman berapa Buat mining Jadi ya Ini semua Tentang feeling Oke kita baru Main 10 menit Dan kita belum Dapetan Satupun diamond Dan punya kita hancur Dan ikna bagelap banget Sumpah jadi seram guys Ya setiap guys Minta Diamond Gak sih gak ya Di my lapis Disitu biasanya diamond Ingat guys Eh Lapis di versi ini Buat apa guys Buat nge-enchant Kan gak butuh lapis ya Guys Astaga Saya kira Saya kira diamondnya Ya guys Kenapa kita dapet Banyak cuan guys Sedangkan kita belum Sama sekali dapet diamond Ya liat Guys Sudah 47 menit Kita mining Alas 40 menit Sekitar 40 menit Dan ya Kita belum dapetin Satu diamond pun ya Guys Habis 110 Berapa guys Tebak guys Tebakan saya 111 Tapi betulan 111 Tuh kan Tebak guys Habis 111 Berapa guys Guys Ketemu entity Kita guys Astaga Bro Belum dapet diamond Ketemu entity Astaga Pujungan Pujungan Udah dengar si diamond Di jumpscare Woy Bagi diamond Cok Dan ya Jadi ya Saya coba muter-muter Dulu di goa Ya siapa tau aja Ya kan Nel diamond Eh tapi ternyata Mane auto AIM Coy What the Heck Setelah kita gagal Dapetin XP Mining diamond Disini saya kepikiran Mending langsung aja Kita bunuh Ender Dragon Jadi gini Kalau kalian ingat Salah satu villager Di desa ini Ada yang ngejual Eye of Ender So ya kita bakal Coba grinding Pertanian Untuk ditukar Dengan cuan Yang by the way Villager disini Juga ada yang Ngebeli hasil pertanian Ya walaupun Rencananya terdengar Sangat epic Tapi aslinya Nggak se-epic itu Karena pertama Yang ngejual Eye of Ender itu Nggak tau hilang Kemana Kedua Ternyata villager Di versi ini Cuma bisa Ditrade sekali Setelah itu Dia nggak bakal Ngerestock lagi Ya sebenarnya Saya sudah coba Tes di villager lain Tapi ya tetap aja Gagal Jadi ya Mau nggak mau Disini kita harus Buat Eye of Endernya Manual Oke pertama Kita bawa ke nether Buat cari bless Bless yang Overworld guys Liat Anjay Bro kamu nyasar bro Nggak kena Nggak kena Nggak kena Mana dia Oke guys Kita dapat Sebelas Bless road ya Wuh Kerja bagus Nah bless road sudah Tinggal bagian susahnya Yaitu Eye of Enderople Disini untuk mencari Eye of Enderople Saya coba cari Enderman Di malam hari Dan jujur Saya pikir Enderman Bisa naik kapal Di versi ini Eh ternyata Nggak bisa Oh dapet Nice Satu 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 dari Dari banyak ya Minimal kita butuh 13 Atau nggak 14 Atau nggak 15 One hit bro One hit bro Ya dia nggak drop Ya Ya Kesokan harinya Saya ke nether lagi Buat mencari Enderman Tapi sebenarnya Saya agak ragu Apakah ada Enderman Di versi ini Di nether Dan ya Benar aja Setelah muter-muter Di nether Saya tidak melihat Ada tanda-tanda Enderman Oh iya Di sini ada kejadian Agak kocak Yaitu Yah Yah Kok mati Oh Dari kita sekarat Guys Iya apa Ya mau gimana Guys Di sini saya sama sekali Nggak tahu Sisa darah yang saya punya Eh ternyata Saya lompat Marah kenok By the way Di sini saya juga Baru tahu Satu hal Oh Begini Saya baru tahu Guys Jujur Saya baru tahu Kalau kita bisa Nepis kayak gini Lihat Anjay Temukul Tepis Pukul Tepis Pukul Tepis Maaf Guys Agak norak Oke Malam pun tiba Saatnya kita gelut Sumpah Saya nggak tahu Dari kita tinggal berapa Yes Dapat matanya Satu Guys Kita harus berpikir Seperti top global Lagi Macara top global Mendapatnya Enderple Ya Nggak drop Guys No Kenok Ya nggak drop Matanya Guys Kita tidak ketemu Endermen Sama sekali lagi Kita cuma ketemu Tiga Endermen Malam ini Dan setelah Semalaman kita gelut Di sini Kita cuma dapat Satu Enderple Ya Satu Nah Sambil lumbu malam Di sini saya coba OTW ke nether Sekali lagi Bukan buat mencari Endermen Tapi untuk Ngumpulin XP Dengan mining Quartz Ya Di sini saya ngincar Level 30 Karena saya penasaran Buat ngencan Apakah di sini Kita bisa dapat Efek protection 4 Di panah Atau nggak sampai 5 di armor Kan keren Kalau bisa 30 Kode binernya Gimana 30 Guys Ini berapa 10.001 Berarti kan 2 pakat 0 Itu 1 Itu 1 Berarti 2 pakat 3 Itu 8 Merti level 9 Anjay Top global Maha build driven Yang mau Level A Biner pun Bisa Disini Brutal Nembaknya No look Nembak No look Nice level 30 Eh betul nggak sih 0 1 Itu 2 Itu 4 Itu 8 2 4 8 2 4 8 Berapa guys 2 2 tambah 4 6 Tambah 8 14 14 Ditambah 16 Oh iya betul guys Level 30 guys Nice Oh ternyata nggak guys Buat ngencannya Masih normal Oke singkatnya gini Dari hari kelembar 24 sampai 97 Kerjaan kita Cuma AF kan gu malam Gelut AF kan gu malam lagi Gelut lagi Cet Banyak api Tiba-tiba What the heck No rumah kita Astaga Sampai akhirnya Disini kita dapat 16 eye offender Ya walaupun Selama pergelutan itu Tanpa sengaja Saya kenok Dan kehilangan Satu-satunya Panah OP Yang saya punya Ya sebenarnya Saya bisa ngecan lagi Panahnya Tapi karena disini Saya sudah kebelet Berat Eh maksudnya kebelet Buat namatin versi Minecraft ini Jadi ya langsung aja Kita OTW ke Stronghold Oke yes Disini kita sudah sampai Lokasi Strongholdnya Kita bakal langsung Coba gali-gali ke dalam ya PTW disini kita Nggak punya shovel juga Nggak punya obor juga Mantap Nggak punya semuanya ya Jujur disini Persiapan saya Buat lawan Ender Dragon Cuma kayak gini Bawa beberapa Setak batu Makanan Pedang Sama panah Dah Gitu doang Sikatnya kita sampai Di portal The End Dan akhirnya Kita pun bisa menamatkan Minecraft versi terkutuk ini Lah ini What the heck Guys Ini Betul-betul acak banget Bentuk formasinya Betul-betul acak guys Ini disinilah Ditulis sebelah sana Dan banyak banget ya Hah Nggak bisa guys Nggak bisa dihancurin What the heck Kalau sepain panah apa Nggak pedang kah Ntar-ntar-ntar Ini emang Versi lama Nggak bisa dihancurin Pakai tangan Atau gimana Saya nggak ngerti juga Soal disini kita Nggak mau panah sama sekali Karena panah kita hilang Wuh Iya disini Ternyata nggak semudah Yang saya kira Pertama disini Saya sadar kalau di The End ini Nggak ada pusat tempat tangannya Buat turun Atau tempat yang nanti Bakal jadi portal kita pulang Terus itu End Crystal-nya juga Nggak bisa dihancurin Sama sekali Saya mau coba pakai panah Tapi ya sayangnya Disini saya nggak bawa Anak panah So yang nampaknya Ini adalah Akhirnya petualangan Top global Buat menamatkan Versi Minecraft terkutuk ini Iya Sampai jumpa di next video Kalau kalian suka Jangan lupa Kan like Share Subrek Follow saya di Instagram Dan See you Sub indo by broth3rmax